Nenek mandi di tengah telaga, lihat bunga sedang merekah, ucapan baik lebih berharga daripada setumpuk sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Tuin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan segala kebahagiaan Dan semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Oke teman-teman, kali ini aku awali dulu ya kegiatan aku dengan nyuci Alhamdulillah ini tuh udah punya mesin cuci kan, jadi kayak nyuci pagi-pagi tuh lebih enak Tapi walaupun aku udah punya mesin cuci, aku tuh nyuci-nya itu gak di malam hari ya Aku tuh lebih enak aja di pagi hari, karena kalau di malam hari tuh memang bener-bener waktunya itu istirahat Dan juga quality time bareng keluarga gitu ya Nah disini sebelum aku kasih deterjen, memang biasanya pakaian itu aku cuci dulu pakai air biasa gitu ya Sekitar 5 menitan gitu Terus nanti airnya aku buang, baru aku kasih lagi air yang baru, baru aku kasih deterjen Seperti itulah terus ya teman-teman Itu untuk menghilangkan najis kayak gitu ya Kalau sebelumnya kan aku nyuci manual Nah kalau misalnya nyuci manual itu biasanya aku bilas dulu di awal pakaiannya, nanti baru deh aku sabunin gitu Tapi gak semua aku record ya teman-teman, karena kan nyuci di mesin cuci juga gak perlu banyak-banyak yang di record ya Beda dengan nyuci manual itu tuh kalau mau di record itu enak-enak aja gitu ya Tapi kalau kayak nyuci di mesin cuci itu kayak kurang apa ya Kayak kayak gak terlalu penting banget banyak di recordnya gitu Jadi sambil nungguin pakaiannya itu diputer Disini aku juga sambi buat nyusun piring ya teman-teman ke dalam lemari piring Pokoknya sekarang Alhamdulillah di pagi hari tuh gak perlu yang terlalu capek banget gitu ya Biasanya itu kayak bener-bener tenaga itu udah habis duluan di urusan cucian teman-teman Alhamdulillah sekarang itu udah punya mesin cuci baru Dan untuk teman-teman yang kemarin-kemarin itu tuh katanya juga minta didoain Supaya punya mesin cuci juga biar lebih mudah gitu ya megang kerjaannya gitu Aku bantu doa ya teman-teman Semoga teman-teman yang saat ini tuh lagi pengen banget punya mesin cuci Atau pengen punya barang-barang yang lain Semoga segera terwujud ya Ingat ya teman-teman jangan lupa ketika kita punya suatu keinginan Jangan sampai kita itu tergesa-gesa untuk mendapatkannya Dan serta juga menghalalkan segala cara gitu ya buat mendapatinnya Jangan sampai ya Pokoknya kalau misalnya saat ini dananya masih belum ada Yaudah kita coba nabung dulu Kalau misalnya masih belum kebagi yaudah kita sabar dulu gitu ya Karena yakin deh teman-teman Sesuatu yang dipaksakan itu juga gak bagus Alhamdulillahnya ya teman-teman Aku itu bisa beli mesin cuci hanya dengan satu bulan gaji Youtube ya Alhamdulillah pokoknya bulan ini tuh Aku nerima itu lumayan besar lah gitu ya Bisa dibilang ini tuh adalah gaji aku yang paling besar yang aku terima gitu ya Selama aku nge-Youtube Dikarenakan teman-teman kalau misalnya konten daily vlog itu Memang bayarannya di Youtube itu tuh gak besar sih teman-teman Cuman ya daripada enggak gitu kan Daripada nanti kita tuh pengen berusaha nyari konten yang Gimana-gimana gitu kan Akhir-akhirnya kita malah kayak apa namanya Kehabisan ide segala macem gitu ya Jadi kalau konten di RT kan memang gak ada habisnya gitu ya Jadi ya aku setiap hari tuh bisa selalu konten Ya walaupun banyak yang mengeluhkan kayak bayarannya gak sesuai lah Bayarannya tuh terlalu murah Gajinya itu terlalu sedikit gak apa-apa Menurut aku sih itu udah Alhamdulillah aja Karena menurut aku pribadi Di Youtube tuh juga gak ada ruginya ya teman-teman Kita kan nge-record kerjaan kita gitu ya Apa yang kita record itu kan memang apa yang kita kerjakan gitu ya Jadi sambil beberes rumah Sambil ngurusin rumah Sambil ngurusin anak Ngurusin suami masak Kita juga bisa sambil nge-youtube dan bahkan bisa dibayar Dan itu kan suatu yang bener-bener Masya Allah banget gitu ya Jadi ya udah mau berapapun yang kita terima Ya udah kita syukuri aja dulu Jika misalnya saat ini pendapatan kita yang kecil aja Kita masih belum bisa mensyukurinya Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur ketika nanti pendapatan kita jauh lebih besar Karena itu Kita itu harus bersyukur dulu dari pendapatan kita itu yang masih kecil Supaya nanti itu tingkat rasa syukur kita jauh lebih besar Ketika kita mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar ya teman-teman Oh iya teman-teman Aku bicara seperti ini Bukan bermaksud menggurui Bukan bermaksud sop pintar Sop bijak Enggak ya teman-teman Ini hanya sekedar sharing aja ke teman-teman semuanya Oke disini aku udah beres ngebilas-bilasin pakaiannya Tadi kan udah beres lah buat dicuci semuanya Cuma seperti yang aku bilang Gak aku record semuanya Dan ini tuh aku tinggal ngeringin aja Aku tuh mikirin tuh mesin cuci masih ukurannya lama ya teman-teman Jadi tadi tuh aku masukin pakaiannya itu separoh Dan ternyata itu tuh masih muat banyak ternyata ke atasnya gitu ya Jadi aku masukin semua dan itu ternyata masih belum penuh pengeringnya Masya Allah Karena memang mesin cuci yang ini kan lumayan lebih besar daripada yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu punya mama mertua itu tuh Kalau aku gak salah inget itu tuh kayaknya 8 kilo ya teman-teman Nah kalau yang punya aku ini Ini tuh 9,5 kilo Ya kemarin tuh sepengennya itu yang 10 kilo ya teman-teman minimal gitu ya Tapi karena memang pas di tokonya itu gak ada Dan aku tuh udah capek keliling-keliling mau kemana lagi gitu ya Padahal masih banyak sih toko-toko pertanian atau toko elektronik gitu Cuma bahwa anak-anak itu kayak capek gitu loh teman-teman keliling-keliling terus Jadi ya udah disitu aja Lagian kalau untuk aku gitu ya Untuk ukuran 9,5 kilo menurut aku juga itu udah besar gitu ya teman-teman Oke disini lanjut Aku itu mau ngejemurin pakaiannya Tadi aku juga nyuci mukenah ya Tapi mukenahnya itu aku cucinya itu sendiri ya teman-teman Jadi tadi itu aku nyucinya itu mukenahnya itu di awal Dia duluan yang aku cuci baru pakaian yang lain gitu ya Karena kan mukenah ini kan buat dipakai sholat ya Jadi kayak harus bener-bener suci banget gitu ya teman-teman Untuk sih mukenahnya Ngomong-ngomong itu tuh mukenah yang beberapa waktu lalu Berapa waktu lalu Berapa waktu lalu ya Allah Belibet amat deh Mohon maaf ya teman-teman Aku tuh belibet lupa ngopi teman-teman Makanya rada belibet ya Jadi ini tuh mukenah beberapa waktu lalu itu Yang dikasih sama Mommy Daily Vlog ya teman-teman Boleh juga tuh teman-teman mampir Ke channelnya Mommy Daily Vlog ya Jadi sebelumnya beliau itu tuh Ngasih aku hadiah Mukenah baru ya teman-teman Masya Allah Jadi mukenahnya itu kemarin pas baru dikasih Itu tuh langsung aku cuci Cuman tuh aku cucinya itu kayak udah di sore hari gitu ya Jadi aku gak ada rekod-rekod Langsung aku pakai ya teman-teman Nah ini tuh karena memang udah beberapa Lama aku pakai Jadi waktunya sekarang udah dicuci lagi gitu ya Jadi aku pakai mukenah yang lain lagi gitu Alhamdulillah kalau untuk sekarang itu Aku jadinya punya dua mukenah ya Sebelumnya sih udah ada juga dua teman-teman mukenah aku Tapi yang satunya itu karena udah lama banget Dari masa aku gadis gitu ya teman-teman mukenahnya Dan itu tuh kurang apa ya Kurang bagus di badan aku Karena ukuran mukenahnya tuh agak sedikit kecil gitu ya Karena badan aku kan udah mulai besar ya teman-teman sekarang Jadi mukenahnya itu tuh kayak kurang pas gitu di akunya Dan juga udah mulai karet di pinggang roknya itu tuh Udah mulai kender gitu Jadi aku gak pakai-pakai lagi Dan Alhamdulillahnya gitu ya Ditambah lagi sekarang tuh udah ada mukenah baru lagi Masya Allah Semoga dengan dikasihnya mukenah baru juga Ibadah juga makin bagus ya teman-teman Karena kan gak ada juga Gak ada gunanya juga Mukenah banyak mukenah bagus Tapi gak dipakai ibadah gitu ya Ya walaupun sekarang itu ibadahnya itu Belum yang terlalu bagus ya teman-teman Dapat yang wajib-wajib aja itu Kayaknya itu udah rasa syukur banget gitu ya Pokoknya sekarang tuh kayak berusaha aja gitu ya Teman-teman melakukan yang terbaik Kalau misalnya belum bisa melakukan Yang sunat-sunat lainnya Gak apa-apa Yang penting wajibnya jangan ditinggal gitu Ini tuh hangernya itu udah habis ya teman-teman Hangernya yang untuk pakaian yang besar Jadinya itu hijabnya aku hangernya aja Di hangernya pakaiannya anak-anak Karena kan itu juga masih banyak ya Untuk yang kosongnya Nah setelah jemur pakaian Disini aku juga lanjut Buat ngeberesin kamar ya teman-teman Pokoknya kalau misalnya kamar itu Memang harus selalu diberesin ya Karena kalau enggak ya Nek gitu ya Empet gitu ngeliatnya teman-teman Karena kamar itu kan memang tempat Yang lumayan cepat berantakan gitu ya Apalagi kita punya anak kecil Apalagi kayak si twin ya teman-teman Mereka tuh hobi banget tuh Ngelompat-ngelompat di atas kasur Kayak gitu ya Nanti tuh bantalnya tuh Di bawah-bawah gitu Kemana-mana Masya Allah banget deh pokoknya Jadi kadang itu dalam satu hari Bisa beberapa kali Aku ngerapiin kamar gitu ya Cuman ya memang Nggak aku record Karena takutnya Kalau semuanya serba di recordin Dan setiap saat di recordin itu Kadang akunya juga bosen Dan takutnya juga Kalian itu bosen Oke kasurnya Udah pada aku jemurin ya teman-teman Alhamdulillah Disini lanjut aja Aku itu Ngebersih-bersihin kamarnya Mohon maaf ya teman-teman Kali ini tuh Aku ngebersihin kasurnya Pake selimut Dan masih belum pake sapu lidi Jadi aku tuh Masih belum ada Keluar-keluar rumah sih Teman-teman Ya maksudnya Yang ketoserba gitu ya Buat beli sapu lidinya gitu Jadinya sekarang itu Ngebersihnya pake selimut doang Kayak gini aja ya Ya ampun Entah kenapa ya teman-teman Kadang itu pas ketoserba Malah aku tuh lupa Tapi pas nggak ketoserba Malah inget gitu ya Ya Allah Entah kenapalah gitu ya Sering banget gitu ya Pelupa Apalagi terkadang itu ya teman-teman Kayak aku ngonten gitu kan Nah terkadang itu tuh Aku jadi sering pelupa Apalagi terkadang itu Waktuku itu lumayan banyak Aku habiskan Hanya sekedar megang handphone Bukan untuk bermain-main Untuk scroll-scroll tuh Nggak ya Buat ngedit ya teman-teman Jadi terkadang mungkin Otak juga error kali ya Kebanyakan main handphone gitu kan Jadi kadang itu Apa yang mau dibeli di luar Eh malah nggak inget Nah ini kamar udah lumayan rapi Alhamdulillah Kayak gini aja sih Udah seneng aja Ngeliatnya gitu ya Palingan ini bentar lagi Juga bakal di obrakabrik lagi Sama anak-anak teman-teman Karena memang Anak-anak itu hobi banget gitu Main di kasur Oke lanjut Disini aku juga Mau Lipatin pakaian ya teman-teman Ini tuh pakaian Yang udah aku cuci Udah cucian 3 hari sih ini Kayaknya teman-teman Tapi ini tuh udah lumayan berkurang gitu ya Teman-teman Udah lumayan berkurang Karena memang Udah banyak yang dipakai juga Dan itu tuh tadi Yang pertama kali aku lipat Itu adalah rok dari Mukenah aku ya Mukenahnya kan udah dipakai Jadi roknya itu tuh Memang aku jarang banget sih Pakai teman-teman Bahkan Kayaknya Nggak pernah sih ya Karena memang Menurut aku roknya itu pendek Jadi aku lebih suka Pakai kain sarung gitu ya Buat dipakai sholat Daripada pakai rok Yang bawaan dari mukenah ini Jadi kemarin itu Pas aku ngeluarin mukenahnya gitu ya Jadi Aku tuh ngeluarin sekalian sama roknya Alhasil aku tuh mager Buat balikin ke lemari Jadinya aku lempar aja Kedalam keranjang kain ini Jadi yaudah sekalian aja Aku lipat Dan nanti aku susun Nah teman-teman Ini tuh si kakak Habis nangis ya Dia tuh berantem Sama si adek Masya Allah Ya seperti biasa lah ya teman-teman Anak-anak ya begitulah ya Jadi disini aku bujuk dia Dan aku Pura-pura ngajakin dia Bermelipatin pakaian gitu ya Biar dia tuh Nggak nangis lagi Oh iya teman-teman semuanya Disini aku itu Mengucapin terima kasih banyak Untuk kalian udah selalu support Dan udah yang selalu dukung aku ya Apalagi untuk kalian Yang selalu nonton video aku Tanpa no skip iklan Masya Allah Terima kasih banyak Dan aku juga Selalu berterima kasih Untuk kalian yang udah selalu Memberikan komentar-komentar Yang positif Udah selalu memberikan Aku itu semangat-semangat Yang luar biasa Melalui komen-komennya kalian ya Walaupun komen-komennya kalian itu Kadang lama Suka aku balas ya teman-teman Tapi itu memang setelah aku Upload Itu memang sering Aku tuh baca-bacain komen Cuman terkadang Itu tuh bener-bener Nggak pas banget Momennya buat ngebalasin komen gitu ya Karena teman-teman Udah beberapa hari ini Udah kayak Beberapa minggu ini ya teman-teman Jaringan itu Masya Allah lembut banget gitu ya Jadi terkadang Pas aku balasin komen Buat balasin satu komen aja Itu muternya lama banget Jadi aku tuh males gitu teman-teman Karena kan Jadi sayang aja gitu ya teman-teman Kayak apa namanya Kayak kita itu Balasin komen satu aja Itu rasanya susah banget gitu kan Kayak nggak mau terkirim gitu Jadi makanya aku Kalau misalnya balasin komen Yaudah nunggu jaringan itu Rada bagus dulu gitu Masya Allah banget Seneng ngeliatin anak-anak ya Teman-teman Yang terkadang itu tuh Reflek ngebantuin aku Kayak gini ya Ya walaupun Dia itu nggak ngebantuin sama sekali sih Cuman kayak ngerecokin Cuman terkadang ngeliatin Anak-anak itu ikutan Kayak ngelipatin pakaian itu Rasanya Masya Allah Seneng banget gitu ya Semoga aja lah Nanti anak-anak aku ini Setelah mereka besar Mereka itu juga Bener-bener ikutan Rajin ngebantuin aku Gitu ya teman-teman Lipatan pakaian ini Masya Allah ya Bener-bener bikin Kita itu pegel ya Teman-teman Lipatinnya Apalagi kalau udah sebanyak ini Kalian bisa lihat sendiri ya Lipatan pakaian aku itu Banyak banget Tapi aku tuh suka Seneng gitu ya Baca komen kalian Katanya itu Kalau misalnya aku Ngelipat pakaian itu Tuh rapi Katanya gitu ya Padahal menurut aku Mah biasa aja Kayak amburadul juga sih Teman-teman Cuman Alhamdulillah Kalau misalnya dari kalian tuh Bilangnya itu rapi gitu ya Kalau lipatan pakaian aku Karena memang aku ya Berusaha aja lah Ngelipat serapi Yang aku bisa Dikarenakan Aku nggak menyetrika gitu ya Teman-teman Jadi semuanya itu kan Bener-bener cuman dilipat doang Jadi aku pengen Pakaian-pakaian yang dilipat ini tuh Nggak terlihat kusut banget gitu Ini tuh anak-anak Bener-bener udah heboh ya Teman-teman Mereka itu mau bantuin Masukin ke dalam keranjang gitu Cuman aku bilang tunggu gitu ya Belum gitu kan Jadi mereka itu kayak udah nggak sabar Nah disini aku udah beres Ngelipatin pakaian Langsung aja pakaiannya Aku rapin ke dalam lemari aja Eh ke dalam lemari Kok ke dalam lemari ya Kedalam keranjang Masya Allah Mohon maaf ya Belibat lagi Aku rapin ke dalam keranjang dulu Tapi nggak aku susun langsung ya Aku susunnya nanti aja Nah sekarang aku langsung aja Buat siramin tanaman juga Karena sebenernya itu Udah lumayan telat sih teman-teman Nyiram tanemannya Cuman memang karena tadi pagi itu tuh Udah ada disiram sama hujan sedikit ya Jadinya nggak apa-apa Nggak siangan sedikit Aku siram untuk si tanaman-tanaman aku Di saat mood itu kurang bagus Ngeliatin tanaman-tanaman kayak gini aja tuh Rasanya itu kayak udah seneng gitu ya teman-teman Nah ini tuh mohon maaf ya Kalau misalnya tiba-tiba redup Tiba-tiba terang gitu ya teman-teman Karena memang ini tuh Tergantung dari cuacanya Jadi tiba-tiba cuacanya itu tuh kayak mendung Tiba-tiba dia itu terang lagi gitu ya Jadi mohon maaf Kalau misalnya kurang enak dipandang Ini tuh cabainya nggak rata ya teman-teman Besarnya semuanya tuh nggak sama rata Karena kan ada yang ditanam duluan Ada yang ditanam belakangan Ada yang ditanam itu tanaman sisipan gitu ya Nah tanaman sisipan itu apa sih bun Tanaman sisipan itu misalnya kemarin yang ditanam itu ada yang mati Nanti diganti lagi sama anak cabai yang lain gitu Tapi cabai itu masih kecil gitu teman-teman Jadi mungkin juga yang sisipan itu tuh Juga bakalan lebih lama gitu ya berbuahnya Karena kan dia juga masih kecil gitu Cuman ya nggak apa-apa sih teman-teman Yang penting nanti cabainya itu berbuah semua Oke teman-teman Terima kasih udah ngikutin aktivitas aku ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye